Jokowi tak ada niat jadi presiden tiga perode Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menegaskan sikap bahwa dia adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi Oleh karena itu, pemerintah hanya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya tidak berubah Ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 15 Maret 2021 Jokowi berujar bahwa sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga perode Undang-Undang Dasar 1945 kata dia telah mengatur masa jabatan presiden selama dua perode yang tentunya harus dipatuhi bersama Saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden tiga perode Konstitusi mengamanatkan dua perode, itu harus kita jaga bersama Ujar Jokowi Menurutnya, di tengah pandemi saat ini semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduan baru Seluruh elemen bangsa seharusnya bersama-sama bau-membau membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi Dan menuju lompatan kemajuan baru Janganlah membuat kegaduan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi Kata Jokowi Wacana jabatan tiga perode presiden muncul salah satunya dari pendiri Partai Umar Amin Rais Ia menuding adanya upaya rejim pemerintahan mendorong sidang istimewa majelis bermusyawaratan rakyat Menyetujui amandemen satu atau dua pasal dalam UUD 1945 Menurut Amin Rais, perubahan itu akan mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden Kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali Ucap mantan ketua MPR RI itu lewat akun Youtube Amin Rais ofisil Sabtu malam 13 Maret 2021 Demikian tayangan PT Kreator Ikuti tayangan-tayangan PT Kreator yang lebih menarik lainnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton